Kita bertemu lagi, kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai yang disebut variasi musim atau sering disebut orang indeks musim, jadi bagaimana orang meramal sesuatu kadang dipengaruhi juga musimnya Kita lihat lagi, masuk saja ke contohnya, hasil penjualan tribulanan per 3 bulan ya berarti ya PT Raja Makmur memproduksi kain pendek di kota Gianyar, Bali tahun 2008 sampai 2009 Ya jadi inilah dia ini ribu lembar, jadi kalau tahun 2008 tribulan pertama kain yang dibikin itu 2 ribu lembar Tribulan kedua 4 ribu lembar, tribulan ketiga 3 ribu lembar, tribulan keempat 5 ribu lembar Untuk melihat ada tidaknya variasi musim atau tribulanan, penjualan kaki endek, kain endek PT Raja Makmur tersebut dibuat tabel perhitungannya Nah, disini dibuatlah tabel Yang ditambahkan di tabel baru ini adalah total penjualan setahun Dari mana datangnya itu, ini kita tambahkan 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 sama dengan 4 belas Nah, baru ditambahkan lagi satu kolom lagi Rata-rata penjualan tribulan tiap tahun Rata-rata 3 setengah ini didapat dari Nah, tentunya kita bagikan Ambil kalkulator Nah, empat belas ya kan Empat belas tadi kan, empat belas totalnya ini kan Bikin empat belas bagi empat tribulan Empat sama dengan Tiga koma lima inilah ditulis disini Nah, ini juga kototal dapat ini Bagi empat dapat ini Nah, begitulah Nah, sekarang Dari perhitungan tabel 18.3 Tabel yang ini Ya Oke Dapat dijelaskan jumlah penjualan KMND PT Raja Makmu tersebut Dua kali Di atas rata-ratanya Ya, itu penjualan tribulan dua Sebesar empat setengah Lebih besar dari 3,5 Tribulan empat Ya Tribulan empat Lima Ya Tahun 2008 Ini tadi kan kita tengok ini ya Tribulan ke-2 ini Penjualannya Rata-ratanya Tiga setengah Lebih besar Ya kan Dari bulan ke-4 Lima Penjualan rata-ratanya Tiga setengah Tengok tahunnya Tahun 2008 Jadi Sebanyak Dua kali Di bawah rata-ratanya Yaitu Penjualan Dari bulan satu Tahun 2008 Inilah Rata-ratanya Tiga setengah Lebih kecil Ya kan Jadi Dan Dari bulan tiga Penjualannya Tiga Tiga setengah Lebih kecil Dari tiga setengah Artinya apa Berarti Penjualannya Dua kali Di atas Rata-ratanya Dua kali Di atas Rata-ratanya Nah Coba kita lihat Tahun 2009 Ya Ini Saya Bikin dulu Viewnya Supaya bisa Nampak Dua-duanya Nah Ini Kita lihat Tahun 2009 Jumlah Jumlah penjualan Sebanyak Dua kali Di atas Rata-ratanya Penjualan Triwulan Satu Ya Lihat tahun 2009 Jangan kemana-mana Mata kalian Lihat ini Saja Ini kita Belok Kita belok Ya Kita belok Ini Supaya Fokus Kalian Nah Inilah yang Mau dibahas Dua kali Di atas Rata-ratanya Lihat Diri Bulan Satu Ini Penjualannya Kan Lima Rata-ratanya Empat Koma Lima Diri Bulan Tiga Enam Penjualan Rata-rata Empat Koma Lima Nah Disini Dua kali Di atas Rata-ratanya Nah Kita Lihat Di Teri Bulan Dua Ini Menurun Jadi Empat Ini Menurun Teri Bulan Empat Menurun Jadi Tiga Jadi Teri Bulan Dua Dan Teri Bulan Empat Dua Dua Kali Dibawah Rata-ratanya Jadi Empat Lebih kecil Dari Empat Koma Lima Tiga Lebih kecil Dari Empat Koma Lima Itulah Dia Ya Nah Kita Lihat Sekarang Tahun 2010 Kita Belok Ini Supaya Fokus Kalian Nah Ini Kita Belok Yaitu Kita Lihat Pada Tahun 2010 Jumlah Penjualan Tiga Kali Di Atas Rata-ratanya Nah Yaitu Tiga Kali Itu Macam Mana Yaitu Di Teri Bulan Dua Teri Bulan Tiga Teri Bulan Empat Kenapa Dikatakan Di Atas Rata-rata Nah Ini Kan Rata-ratanya E 6,5 7 Ini Penjualan Satu Di Atas Penjualan Dua Di Atas Penjualan Tiga Di Atas Berarti Satu Dua Tiga Tiga Kali Di Atas Rata-ratanya Nah Sekali Di Bawah Rata-rata Yang Empat Ini Lebih Kecil Dari 6,5 Nah Sekarang Kita Coba Penjualan Tahun 2011 Fokuskan Penglihatan Kalian Kemari Pertama Kita Lihat Rata-ratanya 7,5 Nah Kita Lihat Yang Di Atas Rata-rata Cuman 8 Dan 9 Berarti Dua Kali Di Atas Rata-rata Dua Kali Di Bawah Rata-rata Itulah Cara Membacanya Mudah-mudahan Kalian Semua Sudah Paham Ya Nah Kita Lihat Lagi Ya Dengan Secara Kasar Atau Sederhana Dapat Dapat Disimpulkan Mawajung Lakain Pada Pende Raja Makmur Selama 4 Tahun 2008 Sampai 2011 Dipengaruhi Adanya Variasi Musim Musim Disini Pengertiannya Bukan Bukan Kayak Cuaca Musim Itu Jangka Waktu Bulanan Tri Bulanan Atau Setengah Tahun Berarti Dapat Dikatakan Adanya Variasi Musim Yang Mempengaruhi Penjualan PT Raja Makmur Selama 4 Tahun Tersebut Nah Kalau Dia Supaya Lebih Jelas Dibuatlah Grafiknya Nah Ini Kita Hapus Kita Hilangkan Dulu Mora Grafiknya Macam Mana Nah Inilah Grafiknya Itu Coba Kita Lihat Ya Ini Kita Coba Lihat Datanya Terpaksa Saya Tampilkan Lagi Supaya Bisa Kalian Lihat Datanya Nah Ini Datanya Saya Kita Ini Kita Kecilkan Dulu Ya Bah Kenapa Ini Mati Bah Bah Eh Kenapa Pula Ini Bah Mati Tampilkan